Oke baik teman-teman langsung saja kita praktekan bagaimana caranya seorang admin menghapus sebuah pesan yang dikirimkan di kolom chat whatsapp Jadi begini ceritanya teman-teman Sebelum saya menemukan atau lebih tepatnya tahu fitur baru whatsapp ini Ada salah satu postingan di grup whatsapp saya ini yang ternyata begini nih teman-teman Penampakannya terlihat jelas bahwa pesan yang dikirimkan oleh salah seorang anggota grup whatsapp ini dihapus oleh admin Disini tertera keterangannya sangat jelas sekali Lalu saya tanya wah ini sih fitur barunya whatsapp nih Memang bukan hal baru karena saya juga sempat mendengar atau mengetahui informasi bahwa whatsapp akan mengembangkan fitur tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan Atau dengan tujuan tertentu yang ingin membuat whatsapp tidak menjadi sarana atau tempat yang gaduh penuh dengan cacimaki, kebencian dan seterusnya Artinya whatsapp memang menggunakan fitur ini atau melengkapi aplikasinya dengan fitur yang katakanlah positif untuk semuanya Terutama untuk dirinya sendiri tentu saja Seperti ini ya teman-teman Jadi ini sejarahnya bagaimana aplikasi whatsapp ini memunculkan fitur baru yang membuat admin bisa menghapus pesan dengan kuasa penuh Atau admin dari sebuah grup whatsapp itu bisa punya kontrol penuh atas apapun yang diposting oleh anggota dari grup whatsapp tersebut Jadi saya sempat melihat ini kemudian saya coba chit chat sama teman-teman yang ada di grup whatsapp ini Ini kebetulan saya agak malem nih chattingnya Jadi ada beberapa teman-teman yang masih on fire Mungkin pegadang atau kalong kali ya Atau lagi lembur atau jangan-jangan lagi stress ya Jadi seperti ini teman-teman Lalu saya bilang saja ke teman-teman yang ada di grup ini Oh ini fitur baru nih boleh dong dibantu untuk mempraktekan atau mencoba fitur baru ini Setelah saya minta seorang teman atau siapapun yang ada di grup ini untuk coba dong kirimin pesan Jadi kebetulan saya juga bertindak sebagai salah satu admin di grup whatsapp ini Saya ingin banget mempraktekan sekarang juga teman-teman Seperti itu Dan sudah ada rekan yang baik di bawah sini yang sudah mengirimkan sebuah pesan Membantu saya untuk mempraktekan fitur baru ini Seperti ini teman-teman Nah sekarang langsung saja kita praktekan secara live ini teman-teman Pada saat video ini dibuat Ini adalah moment live Atau secara langsung saya praktekan bagaimana admin sebuah grup whatsapp bisa menghapus Dan punya kuasa penuh atas pesan apapun yang ada di dalam grup whatsapp Dan ini bisa dilakukan hanya oleh admin terhadap seluruh anggota yang berada di dalam grup whatsapp tersebut Katakanlah kita pilih yang ini Karena memang kawan saya ini mengirimkan pesan untuk percobaan Untuk kita mempraktekan menghapus pesan grup oleh admin Yang ini teman-teman Kita beri highlight atau kita tekan yang lama akan muncul fitur-fitur seperti biasanya Dan karena kita hendak menghapus pesan ini Maka kita langsung saja tekan simbol di atas ya teman-teman Ada seperti ini Tentu saja kita semua tahu Dan ada opsi begini teman-teman Delete for everyone Delete for me atau cancel Ini tentu sudah sering kita lakukan ketika kita hendak mengkoreksi atau tidak jadi mengirimkan pesan Tapi itu hanya berlaku seorang diri sepihak saja ya teman-teman Sebagai pengirim pesan Di grup whatsapp itu sudah lama kita alami dan sering terjadi Sekarang kita coba delete for everyone Muncul seperti ini teman-teman Kita baca sedikit As an admin You are deleting Siapa message siapa atau pesan siapa For everyone in this chat They will see that you delete the message Jadi ini adalah kuasa admin ya Karena saya merupakan salah satu admin dari grup ini Maka kita coba praktekan delete for everyone Nanti akan ada notifikasinya seperti yang di awal tadi kita ulas ya teman-teman Kita delete for everyone Lalu ok Dan seperti ini teman-teman Ada notifikasi You deleted this message as admin Nah sekarang saya Akan meminta teman Yang barusan saja membantu Mengirimkan sebuah pesan Untuk dijadikan sebagai kelincik percobaan Men-screenshot Bagaimana hal ini tampil di HP-nya Atau di chat WhatsApp di handphone-nya ya teman-teman Saya mau minta secara langsung Baiklah teman-teman Setelah menunggu sekian puluh atau ratus detik Ini kita sudah dapat kiriman screenshot yang kita maksud Yang kita mau Ini dia Mari kita buka bersama-sama Seperti ini teman-teman Tampilan dari apa yang sudah kita lakukan tadi Menghapus pesan Oleh admin Dan ini adalah Tampilan aktivitas kita barusan Yang ada di HP teman kita Seperti ini teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa